Sensus pertanian akan kembali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Mei 2023. Rencananya, sensus 10 tahun sekali itu akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Sensus pertanian ke-6 itu akan mencakupi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta jasa pertanian. Termasuk usaha pertanian perorangan, berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya. Sensus tersebut diharapkan bisa melengkapi data untuk membangun ekonomi dari sektor pertanian. Potensi pertanian di Indonesia kan begitu besar. Selama ini ada krisis pangan dan sebagainya. Sebenarnya potensi Indonesia itu tanaman pangan, berapa produksinya, siapa yang melakukan usahanya. Usahanya itu baik usaha yang produksinya maupun yang perlantaranya, terus kemudian jasanya itu kan kita enggak tahu. Penopang perekonomian di Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia kan sektor pertanian. Tapi selama ini kita enggak punya satu data yang akurat, yang relevan. Ya ada datanya, tapi harapannya terus digali terus supaya data itu akurat, jika membangun generasi ekonomi dari sektor pertanian itu betul-betul clear. Dalam melakukan sensus pertanian, BPS akan bekerjasama dengan kementerian terkait mengenai data yang sudah dimiliki kementan. Sehingga data yang ada bisa jadi pegangan pendataan oleh BPS untuk melakukan pembaruan di lapangan.